Sepasang suami istri ditangkap tugas Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto. Dari keduanya, petugas amankan barang bukti 15,5 gram sabu. Dengan membawa kedua anaknya yang masih balita, sepasang suami istri, yakni Okri dan Siti, digiring petugas BNN Kota Mojokerto ke Mapores Mojokerto Kota. Keduanya diamankan dalam penggerbekan di rumahnya, di Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Sabtu lalu, karena diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penggerbekan tersebut, petugas amankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 15,5 gram sabu siap edar, dua buah handphone, alat hisap, timbangan, serta uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp3.400.000. Di lokasi, kita dapatkan suami istri dan juga dua anak balita. Inisialnya, Bu? Inisialnya, O. Untuk yang laki-laki? Untuk yang laki-laki. Untuk perempuan yang perempuan? Untuk perempuan S. S. BB yang ditemukan? BB yang kami temukan, sekitar 114 kita timbang. Jadi perkiraan sementara dari kami melakukan pertanyaan terhadap yang bersangkutan, sekitar 15,5 gram sabu. Kini petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk mencari jaringan keduanya. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.